Halo, apa kabar semuanya? Oke, kembali lagi dengan gue disini dan RSTekno15 Oke, pada kesempatan video kali ini Gue mau berbagi atau sharing sedikit Tentang apa itu aray 2 dimensi Pada pemrograman C Setelah beberapa tahun mungkin ya Gue gak bikin pemrograman C Sekarang gue mau sharing sedikit Bagaimana cara membuat Atau pengertian dari aray 2 dimensi Di pemrograman C Oke, sebenarnya apa sih aray 2 dimensi itu? Pada dasarnya sih Dari sumber yang ada C itu tidak memiliki yang namanya Array multidimensional Nah, pada C itu Array multidimensional itu disebut Array of Array Jadi Array yang di Array-kan kembali Analoginya itu Array 2 dimensi Seperti kalau kalian pernah belajar Atau mendengar istilah Matrix dalam matematika Nah, misalkan Matrix dalam matematika itu kan Memiliki yang namanya Baris dan kolom Misalkan kayak gini Misalkan Matrix 3 kali 2 Berarti matrix yang mempunyai 3 baris, 2 kolom Misalkan kayak gini Nah, begitu pun dengan Array 2 dimensi di C Pada Array 2 dimensi ini Kalau misalkan Array 1 dimensi kan Kita hanya Mendeklarasikan Banyak indeks yang kita butuhkan Misalkan Array A 9 Nah, berarti disini Kita mendeklarasikan Array A ini Sebanyak 9 indeks Sedangkan Kalau di Array 2 dimensi itu Kita menambahkan lagi Seperti yang gue bilang Analoginya itu seperti Matrix pada matematika Yaitu mempunyai Nilai baris dan kolom Misalkan Kalau di 2 dimensi itu Berarti Array A yang memiliki Baris Misalkan Barisnya 3 Kolomnya 2 Nah, begini deklarasi Pada Array 2 dimensi Oh iya Ada yang lupa Disini sebelum kita Mendeklarasikan Ininya Kita deklarasikan dulu Tipe data Yang ingin disimpan Pada Array 2 dimensi Misalkan IENT Atau Integer Array A Merupakan Nama Array Terserah kalian Ini ya Nama Array-nya Yang penting jelas Mudah dimengerti Kemudian 3 ini adalah Mendeklarasikan Ibaratnya Barisnya Jumlah baris Sedangkan 2 adalah Jumlah kolomnya Ini adalah Deklarasi Array 2 dimensi Tanpa Kita Menginisialisasikan Nilainya Nah Kalau misalkan Kita ingin Menginisialisasikan Nilainya Di awal Deklarasi Berarti Bisa menggunakan Seperti ini Array A 3 2 Sama dengan Karena ini Integer Berarti Kita Menginputkannya Adalah Nilai Atau Angka Kurung Kurung Buka Kurung Tutup Koma Kita buat Ininya dulu ya Biar gampang Ini adalah Nilainya Misalkan Kita samakan Ambilan di atas 4,5 6,7 8,0 Nah deklarasinya Seperti ini Yang mana 4,5 ini Adalah Baris ke-1 6,7 Baris ke-2 8,0 Itu baris ke-3 4 adalah Baris ke-1 Kolom ke-1 5 Adalah Baris ke-1 Kolom ke-2 Begitupun Seterusnya Oke Selain itu Sebenarnya Kita juga Bisa Mendeklarasikannya Seperti ini Kausah Dipisahkan Dengan Tanda Kurung-kurawal Yang di dalam Kita bisa Langsung Seperti ini Oke Nah Meskipun Array 2 dimensi ini Kita ibaratkan Seperti matrix Yang bentuknya Seperti ini Tapi pada Kenyataannya Di memory itu Disimpannya Tidak seperti ini Di memory itu Tetap Disimpannya Secara Vertikal Atau horizontal Di dalam memorynya Jadi Tidak ada yang namanya Baris Berapa Kolom berapa Jadi Pemprogramannya itu Hanya mengenal Alamat Dari memorynya Saja Tidak mengenal Istilah Baris Keberapa Kolom Keberapa Kemudian Bisa gak sih Kalau misalkan Kita Menginputkan Nilai Baris Dan kolomnya Itu secara Dinamis Ketika program Jalan Tentu bisa Dan bisa gak sih Nilainya itu Secara dinamis Juga Tentu sangat bisa Bagaimana sih Caranya Oke Langsung aja Ke Pemprogramannya Nah Kita langsung Ke Pemprogramannya Gue udah nyiapin Disini gue udah pernah Save ya Oke Pertama Seperti biasa Kita Include Stdio Coba akses Sekarang Kita deklarasikan Array Misalkan Integer Array A 3 2 Sama Ini Kita liat 4,5 6,7 8,0 Nah kemudian Kita ingin Mengakses Atau mencetak Di layar Itu adalah Angka 5 Ini Bagaimana caranya Kita coba ya Untuk mengakses Berarti kita Menggunakan fungsi Yang namanya Print F Print F Kita langsung aja ya Gak usah Pakai basa-basi Kalimatnya apa Langsung saja Persen D Karena yang kita cetak Adalah Bilangan Integer Koma Oke 5 Berarti 5 Ada di Baris Kesatu Kolom Kesatu Baris Kesatu Kolom Kesatu Nah ingat Meskipun ini disebut Misalkan Baris Kesatu Kolom Kesatu Tapi Index Pada Array Itu dimulai Dari 0 Berarti Kita Mengakses Array A Baris Ke 0 Kolom Ke 0 Oke Bisa gak ya Kita coba Compile Ada yang error Oh ada yang error Oke Disininya Kurang Kurang Ini ya Coba sekarang Oke Tidak error ya Sekarang kita coba Jalankan Apakah keluar Hasilnya 5 Oke Salah Ternyata Ini adalah Oh iya Maaf Ini 5 ini Berada di Baris Ke 0 Kolom Kesatu Karena yang Ini adalah Kolom Ke 0 Ini adalah Kolom Kesatu Kita gini aja ya Biar mudah Ini adalah Ke 0 Ke 1 Ke 2 Nah Biar mudah ya 5 ada di baris ke 0 Kolom ke 1 Berarti 0 1 Oke Kita Coba close dulu Kita compile Kita jalankan kembali Oke benar ya 5 yang keluar Kemudian kita coba lagi Misalkan kita mau akses Angka 8 Angka 8 berarti Ada di baris 8 ada di baris ketiga Kolom ke 1 Baris ketiga dikurang 1 Berarti 2 Ke 0 Kompile Oke 8 ya Keluar ya Nah Sekarang Bagaimana Kalau misalkan Kita Mau Menginputkan Nilai-nilai ini Secara dinamis Atau ketika Program dijalankan Oke Langsung aja ya Gimana ya Disini gue coba deklarasiinnya Hardcode dulu ya 3 kali 2 Ini gue coba hapus Ini gue coba hapus juga Oke Selain itu Selain arraynya Kita juga harus Mendeklarasikan Barisnya Ada berapa Yaitu 3 Karena disini kita Untuk Membuat Input Dinamis itu Kita Memerlukan Yang namanya Teknik looping Kemudian Kolomnya Sama dengan 2 Kemudian Untuk Bantuan Loopingnya Oke Seperti ini Barisnya 3 Yang ini Kolomnya 2 Karena ini Kita masih Hardcode ya Baris kolomnya Belum di input Secara dinamis Oke Sekarang Seperti yang gue Bilang di awal Kita menggunakan Fungsi looping For I I Sama dengan 0 I Kurang dari Baris I Plus Plus Nah Kemudian Karena ini Array 2 Dimensi Maka di dalam For Ada yang namanya For lagi Disini untuk Meloping Kolomnya For Yang mana Kolom ini Menggunakan J J Sama dengan 0 J Kurang dari Kolom J Plus Plus Makanya kan tadi Gue deklarasiin I sama J Kurung Buka kurung Tutupnya Jangan lupa Nah disini Baru Misalkan Kita pake Basa-basi Biar keliatan Print F Baris Ke Persen D Kolom Ke Persen D Koma Baris Itu Adalah I Ya I Berarti Looping Untuk Baris I Berarti Disininya I Plus 1 Koma J J 1 Jangan lupa Scan F Kita ingin memasukkan nilai dari Integer Kalau scan Jangan lupa Tanda Tanda Nama Array Nya Array A Ke Baris ke I Kolom Ke J Tanda Tanda Tambahin hiasan Oke, biar enak dilihatnya Baris ke satu, kolom ke satu Misalkan tadi, yang tadi aja ya contohnya Baris ke satu, kolom ke satu atau 0, 0 Itu misalkan kita masukin 4 Kolom keduanya Baris ke satu, kolom ke dua, 5 Kemudian ini 6, ini 7 Ini 8 Ini 0 ya Nah, ini kita udah berhasil inputin ya Dan sekarang gimana sih cara outputnya Atau mencetak nilai-nilai ini yang telah kita inputkan nih Gimana sih caranya? Caranya itu seperti ini Di bawah kita Buat lagi ya, buat cetaknya Enter dulu Sebenernya untuk mencetaknya mirip Kita looping dua kali Sepertinya kita copy aja ya Karena sebenernya mirip Yang beda cuma di printf-nya Printf ini Terus yang mau dicetak apa? Yang mau dicetak adalah Array A Baris ke I Kolom ke J Oke, segini Setelah for yang ini Kita printf Biar dia enter ke bawah Biar kelihatan array-nya Atau matrix-nya Cukup seperti ini Coba kita compile Oke, gak ada error ya Kita coba jalanin Kita masukin lagi ya nilai-nilai yang tadi 4, 5, 6, 7, 8, 0 Nah, ini 4, 5, 6, 7, 8, 0 Oke, ini Dempet kita Tambahin spasi Setelah ini deh Nah, oke Kita coba lagi Kita jalankan 4, 5, 6, 7, 8, 0 Nah Sama Dengan yang ini Jadi kalau kita lihat Disini nih For I Ketika I-nya Sama dengan 0 Dan I Apakah I kurang dari Barisnya Barisnya itu 3 0 kurang dari 3 Misalkan nih I sama dengan 0 dulu kan Kemudian berarti I-nya sini 0 0 kurang dari 3 Iya Maka Akan melakukan Looping yang J Kemudian J dari 0 Kemudian J J-nya 0 0 J Kurang dari kolomnya Berapa 2 0 kurang dari 2 Iya Nah Maka Di saat Pernyataan ini True Atau benar 0 kurang 2 Maka dia akan Menjalankan ini Print F Maaf Yang ini ya Yang atas Print F Baris keberapa Kolom keberapa Untuk menerima inputan Kemudian Dia balik lagi Ke J dulu Sampai Nilai J-nya ini Kan J-nya di plus-plus nih Setelah proses yang pertama Kemudian Gini kan Nah gini Kemudian J-nya kan di plus-plus J Jadi sama dengan 1 Nah apakah 1 Kurang dari 2 Iya Maka lakukan Proses scan F lagi kan Atau menerima inputan lagi kan Kemudian J-nya di plus-plus Kembali J-nya jadi Sekarang J sama dengan 2 Apakah 2 Lebih kecil dari 2 Enggak kan Tidak Nah maka J-nya ini Tidak akan menjalankan Atau menerima inputan lagi Ini adalah proses ini kan Yang ini kita untuk Menginputkan Angka 4 Ini angka 5 Nah karena ini Sudah tidak sesuai lagi 2 Tidak lebih kecil dari 2 Maka kembali lagi ke Looping yang Atas Yaitu I Tadinya I sama dengan 0 Karena di plus-plus Sekarang I-nya jadi Sama dengan 1 Apakah 1 Masih kurang dari 3 Iya Nah kemudian Dia akan menjalankan Looping yang J lagi Ini gue copy Ini gue copy aja ya Karena kurang lebih sama J-nya dimulai dari 0 lagi Kemudian 0 kurang dari 2 Iya Kemudian disini kita input 6 Disini input 7 Kemudian 2 Tidak lebih kecil dari 2 Tidak Kemudian I-nya Nambah lagi I-nya di plus-plus lagi Sekarang I-nya Sama dengan 2 Sekarang 2 Dicek Apakah 3 Lebih kecil dari 3 Tentu tidak Maka loopingnya Selesai Karena Tidak sesuai lagi Nah ini adalah Proses inputnya Begitupun proses Mencetaknya Kurang lebih sama Seperti itu Oke Sekarang Coba Kita modif Yang mana Array Baris kolomnya ini Dibuat Dinamis Kira-kira Bisa gak ya Oke Ini Bisa gak ya Kalau deklarasinya kosong Gini Oke Gue close dulu Error gak ya Oh tidak bisa Ternyata Gimana ya Disininya Oke berarti Inisialisasinya Setelah Kita terima Inputkan Baris dan kolomnya Berarti disini Ini adalah Baris Ini adalah Kolom Kalau kayak gini Error gak ya Error kan Sekarang disini Kita tinggal nerima Ini aja nih Kopi aja ya Oke kita modif Baris Baris Ini aja Scan F Persen D Dan Baris Kemudian Kita copy Buat kolomnya Print F Kita enter ya Biar keliatan Persen N Kita copy Untuk nerima Inputan Kolom 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 Nah disini Sebenernya bisa nih Kita deklarasi ini Gini aja Karena kan Mau dibuat Dinamis Nah ini Kita pilih Bukan disini Disini Sekarang Kita coba In Oke gak error ya Nah jadi Gue jelasin sedikit deh Ini kita deklarasiin disini Baris Kolom doang Kemudian I untuk loopingnya Bantuan loopingnya Kemudian kita Ingin menerima inputan Untuk dimasukkan ke Variable baris Kemudian Variable kolom Setelah kita memiliki Nilai dari baris Berapa Kolom berapa Kita deklarasikan Arraynya Sebanyak baris Dan kolom Yang kita inputan Inputkan Nah kemudian Di looping Sama aja loopingnya ya Loopingnya sih sama aja Sekarang kita coba Di compile Tidak error Kita jalankan Oke misalkan Barisnya 5 Kolomnya Ini kebanyakan sih ya 3 deh Biar tidak terlalu banyak Baris 1 Kolom 1 4 Kita random aja ya Kemudian Baris 2 Oke 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 Banyak sekali Kita kebanyakan Buat raynya Nah Itu jadi Barisnya tadi berapa Barisnya 5 1 2 3 4 5 Kolomnya 3 Oke Sebenernya sih Ada yang bilang Selain 2 dimensi ini Juga bisa Nanti misalkan Ditambahin lagi Disini apa Jadi banyak itu Tapi Ray ini Tidak Begitu disarankan Digunakan Terlalu banyak Pada Program kalian Kenapa Karena ray ini Memakan Memory yang Cukup banyak Jadi ketika kita Mendeklarasikan Misalkan Barisnya 3 Kolomnya 2 Maka Memory Secara Statik Itu langsung Menyiapkan Kebutuhan Penggunaan Ini Dan Tidak Bisa Diganggu Gugat Oleh Proses Lainnya Jadi Itu Sangat Memakan Tempat Hibaratnya Kalau Misalkan Ternyata Kita Tidak Gunakan Secara Efektif Dan Efisien Jadi Penggunaan Ray ini Di Pemprograman Kalau Bisa Disangat Diminimkan Jangan Banyak Selagi itu Masih bisa Menggunakan Variable Atau Algoritma Yang lain Tanpa Menggunakan Array Nah Lebih Baik Menggunakan Itu Oke Mungkin Sekian Video Dari RS Tekno 15 Tentang Ray 2 Dimensi Ini Kalau Misalkan Ada yang Kalian Ingin Tanyakan Masih Ada yang Bingung Bisa Kalian Tanyakan Lewat Kolom Komentar Pada Video Ini Atau Melalui DM Instagram Di RSTekno15 Atau Melalui Email Juga Di RSTekno15 RSTekno15 Jika Jika Menurut Kalian Video Bermanfaat Silahkan Like Serta Share Ke Teman Teman Kalian Untuk Sama Berbagi Ilmu Dan Apabila Ada Kritik Dan Saran Juga Bisa Kalian Sampaikan Lewat Kolom Komentar Email Atau DM Instagram Nanti Email Dan Instagram Gue Sertakan Di Deskripsi Pada Video Ini Oke Kurang Lebihnya Mohon Maaf Jangan Lupa Subscribe RSTekno15 Dan Bye Bye Tetap Jaga Kesehatan